oleh moderator saya, yaitu moderator Dita. Halo, Dita. Halo, Kak. Halo, bagaimana? Sudah siap? Siap, Kak. Siap, oke. Karena sudah siap. Oke, langsung saja kepada Dita. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara webinar nasional yang bertemakan Amankah Cloud Computing pada saat ini. Perkenalkan nama saya, Dita Kurnia Rayu Syaputri, selaku moderator pada sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD dengan tema Keamanan Cloud Computing. Diharapkan kepada teman-teman untuk aktif karena kita ada door price bagi teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan dari saya ataupun dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD mengenai materi yang akan disampaikan nanti. Baik, disini saya akan menjelaskan waktu yang akan diberikan untuk menyampaikan materi selama 1 jam 15 menit, lalu dilanjut dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit. Sebelum memulai materi, saya akan menampilkan CV singkat dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD. Nah, ini dia adalah CV dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD. dan teman-teman bisa lihat langsung. Baik. Baik, itu tadi adalah CV singkat dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD. dan sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Insinyur Ono Widodo. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sehat. Maaf, agak telat tadi. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Kalau bila nggak siap, lu yang pada pusing ntar. Siap, siap, siap. Siap ya Pak ya. Baik. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Pak ya. Masuk ke sesi 2. Kepada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo MNPHD, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Tadi dengerin Pak Muli. Saya biasanya nyebut itu Pak Muli sih. Keren, keren. Bukan Pak Kala, Pak Kala. Assalamualaikum Pak Ono. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah Pak Muli. Semoga Pak Muli juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya mau dengerin Pak Ono nih, mau belajar. Kirain Pak Muli kabur. Eh dengerin, Pak. Ayat gue. Baik. Jadi Pak Muli sudah kasih fondasi yang bagus buat Anda-Anda. Saya kasih contoh yang realnya aja ya. Sebelum saya masuk ke materi. Saya bentuknya demo lah kalau saya mah rada gelo, saya mah kacau. Oke. Sekarang saya kasih lihat permasalahan. Contoh, contoh aja. Masuk ke Google Maps. Ini cloud nih ya. Semua tahu Google Maps cloud. Oke. Kita bisa lihat di cloud ini, contoh sederhana. Oke. Traffic. Kelihatan ini di mana sih? Bentar, bentar, bentar. Saya akan kasih. Ini Jakarta. Ini kondisi Jakarta. Sekarang, detik ini. Kita bisa lihat ke arah Kebon Jeruk macet. Ke Outering Road macet. Di sini daerah Tanggerang macet. Di sini Outering Road-nya yang ke arah Serpong macet juga. Ini macet nih. Oke. Coba silahkan diketik di chat. Oke. Jadi ini contoh cloud yang real ya. Contoh cloud yang real. Bagaimana Google memberikan layanan pada kita semua tentang jalan dan sebagainya. Oke. Dan ini Google bisa tahu jalannya macet. Pertanyaannya. Silahkan dijawab di chat. Kok Google tahu jalannya macet? Ayo. Silahkan tulis di chat. Bagaimana Google tahu jalannya sebagainya macet? Silahkan tulis di chat. Keadaan yang tahu. Silahkan tulis di chat. Berdasarkan GPS HP menggunakan satelit data pribadi lokasi pak. Iya loh. Satelit mungkin pak. Sinyal HP. Iya. Seru loh. Smartphone Android untuk traffic. Jadi. Ini mudah-mudahan semua gak sakit hati ya. Jadi yang tadi Pak Profesor Pak Muli nyebutin. Data pribadi. Proteksi data pribadi segala macem. Ini. Contoh realnya. Ini. Gak tahu kategori pribadi apa kagak. Tapi ini dibaliknya machine learning. Oke. Cuman. Yang benar tadi yang satelit salah sih. Yang satelit salah. Yang benar adalah handphone kita lapor ke Google. Gitu ya. Jadi handphone yang ada pakai. Android yang ada pakai. Lapor ke Google. Posisinya ada di mana. Kecepatannya berapa. Dan udah gitu. Kemudian Google melakukan klasifikasi. Dia melakukan pengkategorian. Oh disini. Saya coba zoom aja biar ada enak. Lihat ya. Oke. Oh disini. Handphone-nya jalannya pelan. Berarti macet. Oh disini handphone-nya jalannya lancar. Berarti hijau lancar. Oh disini handphone-nya agak pelan. Berarti oranya. Gitu. Itu klasifikasi. Tapi ini semua dilakukan karena. Handphone kita lapor ke Google. Nah permasalahan. Data yang dikirim oleh handphone ke Google. Kategorinya data pribadi bukan. Gak tahu saya. Itu pamuli yang lebih ahli. Jadi ini ya. Jadi udah satu ya. Satu. Kita udah lihat. Masalah lu kayak gini. Nah sekarang. Selanjutnya. Oke. Sorry. Saya bukan orang hukum. Saya orang teknik banget. Dan kecenderungan orang teknik adalah. Bagaimana melanggar hukum. Bagaimana kita ngeliat. Kita ngoprek-ngoprek teknologi. Supaya kita bisa eksploitasi. Sesuai dengan keinginan Google tadi. Ini jujur sih. Google ini urusannya. Penyembah berhala sih nanti kalau kelihatan. Kenapa Google bisa seperti itu? Sekarang saya kasih lihat. Mudah-mudahan Anda gak sakit hati semua nih. Saya kasih lihat lagi ya. Kita lihat timeline. Oke. Bahwa Google itu mencatat handphone kita sudah kemana saja. Jadi dari timeline kita bisa lihat. Handphone-nya sudah kemana saja. Ini handphone saya kebetulan. Handphone istri sih tepatnya. Sudah kemana saja. Dia bisa catat ke kota mana saja dia. Handphone-nya sudah ke kota mana saja. Dicatat sama Google. Jangan khawatir. Ini kategorinya data pribadi bukan. Gak tahu saya. Yang pasti Google nyatat. Sudah kemana saja. Termasuk waktu berenang sama ikan hiu di sini. Dicatat. Ini bohong ketang. Ini lagi nipu. Saya lagi nge-hack. Bisa gak saya nipu Google? Eh bisa. Google bisa ditipu. Jangan khawatir. Beres ya. Google bisa ditipu. Kita kasihnya datang aco. Ketipu dia. Jadi caranya kita tipu dia juga bisa sih sebenarnya. Yang seru adalah. Mudah-mudahan Anda gak sakit hati semua. Yang seru adalah Google mencatat data kita dari tahun 2009 sampai 2021. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati ya. Jadi setelah 2009 sampai 2021. Semua handphone Android dicatat lokasinya oleh Google. Oke. Beres ya. Sekarang coba kita lihat. 2021. Bulannya bulan. Eh jangan 2021 lah. 2020 yang rada lama lah. Ini cari yang bulan inilah. Yang rada banyak pik. Yang banyak. Coba bulan juri tanggal 18 gitu ya. Kita. Ini saya kemana aja kelihatan. Nah ini. Saya jalan kemana kelihatan loh hati-hati. Ini kelihatan ya. Saya pindahin nih. Tanggal kemana ya. Nih. Kemana kelihatan. Saya pindahin tanggalnya. Tanggal 3 Juni. Kelihatan kemana saya jalan. Google nyatet Anda jalan kemana. Tanggal berapa. Jalan berapa. Dimana. Kelihatan semua. Dan dia bisa lakukan buat profiling sih. Si Ono suka ke panti pijat yang mana. Kelihatan. Jangan khawatir. Keren loh. Ada yang naik motor sekian kilo. Jalan kaki sekian meter. Naik mobil sekian meter. Kelihatan semuanya. Jangan khawatir. Dan dia lakukan ini buat profiling. Yang keren waktu itu adalah. Saya ngasih lihat ini di Mabes TNI. Kan keren banget ya. Dan yang lagi ngoperasin komputernya adalah. Anggota. Anggota. Coba. Si Ono kan rada gelo kadang-kadang. Coba. Mas. Coba kasih lihat Google Map. Kelihatannya baik-baik. Kita bisa. Coba lihat timeline. Ketahuan. Jadi Google bisa tahu. Anggota TNI pergerakannya kemana. Keren banget po. Keren. Anggota TNI kelihatan. Pergerakannya kemana. Keren. Bagus ya. Bagus. Sudah ketiga. Mudah-mudahan gak sakit hati sih. Coba kita pindahin ke Surabaya. Pakai Google Map juga bagus banget sih Surabaya. Surabaya. Oke. Ini kategorinya apa? Gagak tahu. Kita zoom ke pelabuhan lah. Ke pelabuhan Surabaya. Kan bagus ya pelabuhan tuh. Nah. Paling bagus yang ini nih. Koarmatim TNI AL. Bagus banget kan. Coba kita lihat dari atas dah. Pakai foto udara. Lebih bagus lagi dah. Ini. Ini entah apa ini ya. Kayaknya. Kapal tempur Indonesia. Kelihatan semua disini ya. Jadi dia bisa ngitung sih sebenarnya. Kekuatan militer Indonesia seperti apa. Pusatnya dimana. Koordinatnya dimana. Ya tinggal kirim rudal aja. Di program pakai koordinat tadi ya. Beres ya. Jadi ini kelihatan banget dari udara. Belum nanti pangkalan-pangkalan yang lain ya. TNI AU, TNI AL segala macam. Kelihatan semua. Dan keren sih. Kita bisa lihat. Gitu ya. Nih. Suatu yang beres lagi. Kenapa ini dilakukan semua? Tadi ini bisa kelihatan. Traffic ini segala macam. Ini dilakukan untuk machine learning sih sebenarnya. Jadi mereka semua melakukan ini buat machine learning. Oke. Tapi sebelum masuk ke machine learningnya. Contohnya yang paling gampang adalah. Masuk ke toko-toko online. Misalnya Tokopedia lah. Topet. Tokopedia. Bisa kita masuk juga ke Bukalapak sih. Apakah ini data pribadi? Saya nggak tahu. Yang pasti mereka menganalisa kita semua ya. Jadi yang namanya Tokopedia, Bukalapak. Semua yang ada di cloud itu akan melakukan analisa kita untuk melakukan profiling. Si Ono sukanya apa. Oke. Coba. Ini yang pasti ada iklan semua ya. Ini kelihatan ada flash deal, ada iklan. Ini kelihatan ada iklan. Ini Bukalapak. Ini Tokopedia, kelihatan ada iklan nih. Ini ada iklan. Oke. Ini elektronik, nah ini ada iklan segala macam. Oke. Sekarang silahkan tulis di chatting. Tolong tulis di chatting. Pertanyaan sederhana aja. Iklan. Kalau kita login ke Bukalapak, Tokopedia, segala macam. Pertanyaannya. Iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan ditulis di chatting. Beda. Langsung. Beda semua. Jago. Semua tahu bahwa iklan setiap orang beda. Jadi apa yang terjadi di mesin-mesin itu sebetulnya mereka melakukan profiling. Si Ono sukanya apa? Mbak Dita sukanya apa? Mbak Mela sukanya apa? Semua mesin itu akan melakukan profiling. Apa yang kita search dicatat. Apa yang kita order dicatat. Dan itu nanti dipakai oleh mesin learningnya buat iklan. Gitu ya. Beres ya. Jadi itu semua. Nah, apakah itu kategorinya data pribadi? Gak tahu gue. Karena menurut undang-undang pasti yang bilang data pribadi biasanya KTP. Tapi ini kan perilaku. Perilaku kita ke data pribadi biasanya. Gak tahu gue. Dan mudah-mudahan Anda tidak sakit hati bahwa Anda di profiling. Gitu ya. Ini diiklanin. Dan ini teknik profiling ini dipakai juga oleh teman-teman di intelijensi. Tadi Pak Muli sempat ngomong di intelijensi segala macam. Mereka melakukan profiling pakai OSIN segala macam. Dan itu melakukan profiling. Dan mereka juga melakukan profiling teroris. Oke, dia teroris atau apa. Lihat dari data-data seperti itu. Jadi ini dipakai buat profiling. Beres ya. Ini kelihatan profiling beres. Oke. Nah, di sini. Selain buat profiling. Tadi kalau di Google Map profilingnya adalah ini ya. Lalu lintas. Macet, lancar, segala macam. Itu profiling di level lalu lintas. Oke. Sekarang macet, lancar, segala macam. Oke. Sekarang saya akan kasih lihat kemampuan. Jadi kalau kita belajar machine learning, deep learning, segala macam. Ada dua kemampuan utamanya. Yang satu untuk klasifikasi. Tadi iklan terlalu suka klasifikasi ya. Iklan itu klasifikasi. Si Ono suka apa klasifikasi. Yang satu lagi adalah untuk dukun. Melihat ke depan. Oke. Kira-kira ini perdukunan dibutuhkan juga oleh pimpinan negara ya. Pak Jokowi segala macam juga butuh perdukunan. Program apa yang akan bermanfaat buat bangsa Indonesia? Itu kan butuh dukun. Buat melihat ke depan. Nah, teknik perdukunan ini paling enak kalau melihatnya lewat ini. Iyalah. Lewat. Lewat Google Map. Paling enak buat melihat perdukunan. Kita masuk Tangerang. Tangerang. Kita lihat perdukunan ya. Dari Tangerang saya pengen jalan ke Jakarta. Ini kelihatan macet nih. Tangerang Jakarta macet ya. Saya akan rubah Tangerang ke home. Jakarta saya. Oke. Nah. Dia melihat. Dia langsung bisa kasih saran. Pada saat ini. Dengan kondisi jam sekarang. Dari Tangerang ke Jakarta. Tidak disarankan lewat jalur tengah sini. Tidak lewat kebon jeruk. Dia sarankan lewat airport. Lewat tol di Jakarta Utara sini. Baru masuk ke rumah saya. Di sini 1 jam 12 menit. 1 jam 22 menit. 1 jam 25 menit. Oke. Kenapa? Karena yang di bawah ini dua-duanya macet. Jadi dia bisa langsung kasih prediksi. Sebaiknya jalan ke sana. Cuman ini kan bukan prediksi banget ya. Ini kan kayak cari jalan doang. Prediksinya. Dukunnya belum terlalu kelihatan. Memang ada dukun sedikit sih buat nyari jalan. Sekarang saya kasih lihat kemampuan dukun gilanya dia. Ini adalah live now. Perhatikan kalimat di sini adalah live now. Kalau saya ubah. Depart at. Ini masih now. Jam 10.50. Depart at sekarang. Hari Senin tanggal 29. Jam 11.50. Dia sarannya seperti ini. Coba kita ubah. Ke hari Selasa. Besok. Oke. Berubah loh. Jalurnya berubah loh. Macetnya juga berubah. Coba. Ini macetnya kayak gini ya. Macetnya kayak gini ya. Tolong lihat merah-merahnya ya. Ini. Ini belum kejadian. Hari Selasa belum kejadian. Dia sudah bisa ngeramal. Sebaiknya lewat mana. Oke. Coba kita ubah ke hari Rabu. Tolong lihat macetnya berubah ya. Macetnya berubah ya. Oke. Coba ngelihat hari Kamis. Macetnya berubah lagi loh. Macetnya berubah ya. Dia ada tahu macet di sini. Coba hari. Ini dukun loh ini. Dukun. Jadi. Mereka melakukan pencatatan. Mencatat apa perilaku kita. Dia lakukan itu untuk melakukan perdukunan seperti ini. Jadi dukunnya beda sama dukun-dukun yang normal pakai menyan. Dia dukunnya pakai data. Gitu ya. Hari Jumat. Rada kosong. Kita lihat Sabtu. Kosong Sabtu. Kosong orang pada nggak kerja. Lebih kosong lagi hari Minggu. Oke. Beres. Jadi. Tapi ini masalah melanggar PDP. Saya nggak tahu dah urusannya. Yang pasti kita dicatat sama makhluk-makhluk ini. Toko-toko online akan mencatat kita. Semua service-service yang kayak ginian akan nyatat. Contoh lain yang dicatat juga. Jadi ini dibalik itu adalah IoT sih. Internet of Things. Dan itu adalah sensor. Dan sensor itu akan mencatat. Contoh IoT yang paling suka. Saya suka adalah flight radar sih. Ini IoT juga. Ini semuanya di web. Di cloud semua sih sebenarnya. Dan ini dicatat nih. Ini pesawat terbang. Ini terbangnya beneran loh ini. Hati-hati. Ini Batik Air. Dari Malang ke Halim Perdana Kusuma. Baru terbang. Kelihatan. Oke. Ini kelihatan. Kelihatan. Coba saya iseng nanya. Gak ada seks. Keren ya. Keren ya. Keren ya. Wah. Ini pesawat. Wow. Keren ini. Ini pesawat pribadi punya Amerika. nih. Karena registrasi penerbangnya adalah N. Depannya November 1977 HS. Ini Amerika punya nih. Jadi ini pesawat sewaan kayaknya dari Amerika. Dia terbang dari Halim menuju apa. Tidak dilaporkan kemana. Dia lagi terbang. Gulfstream. Ini private jet. Kita bisa lihat. Oke. Pertanyaannya. Coba ditulis di chatting kalau bisa. Wah ini udah banyak pertanyaan ya. Oke. Coba ini sebelumnya saya jawab pertanyaan. Eh. Ini boleh jawab pertanyaan kakak ya. Saya coba ini dulu dah. Ini pertanyaan yang ini dulu ya. Ini flight radar bisa tahu pesawatnya ada di mana pakai apa? Coba. Ada yang tahu gak? Ada yang bisa jawab gak sih? ADSB. ADSB itu teknologi yang pemancarnya. Orang dia bisa dapat data ADSB dari mana? Coba. Ada yang bisa jawab? Radar pesawat salah. Pak Nanang salah. Pak Aditya agak benar. ADSB-nya benar. Tapi dia bisa receive ADSB-nya pakai apa? ADSB-nya benar? Oh pada gak tahu nih kayaknya. Udah mulai susah jawab pertanyaan saya. Oke. Teknologi yang dipakai buat receiver ADSB-nya ada di Bukalapak. Di toko-toko online ini ada. Saya kasih lihat aja ya. Namanya RTL-SDR. RTL-SDR. Jadi untuk menjebol security kita. Gampang banget harganya. Ini yang mahal. Saya pakainya yang murah. Yang harganya RTL-SDR yang... Nah ini dia. Rp180.000. Oke. Jadi Rp180.000 ini sebenarnya receiver TV digital. Tapi saya ganti software. Jadi pertama kali dulu di Indonesia flight radar gak bisa lihat pesawat. Kemudian saya ngoprekin ini. Rp180.000 perak. Kemudian saya tulis di sini. Saya tulis di wiki saya. Terus saya posting kemana-mana. Eh pada mau dengerin pesawat terbang gak? Lihat posisi pesawat terbang gak? ADSB. ADSB adalah automatic dependent surveillance broadcast. Yang dipancarkan oleh pesawat-pesawat terbang ini pada frekuensi 1090 MHz. Kemudian kita install ganti. Ini software-nya apa? Hardware-nya dipakai buat dengerin TV digital. Kemudian saya ganti aja software-nya pakai software buat monitoring pesawat. Akhirnya kita bisa... Ini cara nginstall software-nya ya. Terus saya broadcast kemana-mana. Kemudian teman-teman pada ini. Pada nginstall. Kemudian kita bisa ngeliat efeknya di flight radar ini. Gitu ya. Jadi. Untuk mejebolin informasi-informasi seperti ini. Peraltanya kadang-kadang sederhana banget. Gitu ya. Nah. Sekarang kita... Saya masih punya waktu sekitar... Stres. 15 menit lagi kali ya. 15 lebih lah. Oke. Ini tadi yang cloud secara umum. Oke. Kalau di bidang komputer. Di balik ini semua komputer juga. Kalau di komputer saya sarankan silahkan baca di ini saya. Ini saya kasih lihat materi saya. Saya gedein. Saya gedein dulu. Oke. Jadi materi buat sekuriti segala macam saya taruh di sini sih sebenarnya. Buku-bukunya. E-book bentuknya. Ada di LMS Ono Center ORDS Res Pustaka. Kalau mau lihat Youtubenya ada di sini. Oke. Ini Youtubenya mau di-delete sama Youtube. Karena terlalu banyak ngasih video tentang teknik hacking. Dan sekuriti. Akibatnya saya hampir di-delete nih. Satu kali peringatan lagi saya di-delete sih sebenarnya. Jadi saya akan di-delete sama Youtube sih sebenarnya. Tapi saya udah bikin channel lagi tambahan. Satu lagi buat backup. Kalau sampai ini di-delete. Saya masuk ke channel satu lagi. Oke. Nah ini saya akan copy paste. Silahkan ini di-copy. Jadi ini banyak banget tentang sekuritinya. Saya kasih lihat dulu. Tentang sekuritinya ada di sini. LMS Ono Center ORDS. Ah. Sorry. Saya masuk ke e-learning saya. Ini LMS Ono Center ORDS. Moodle. Ini e-learning bentuknya. Anda bisa login. Oke. Login. Masuk ke cyber security. Di sini ada kuliah cyber security. Di bawah. Ini free. Bisa di-copy. Jadi kalau teman-teman di Telkom University segala macam. Pengen copy juga silahkan. Kalau saya yakin di Telu ada cyber security. Ada modalnya buat e-learningnya. Ini kuliahnya bisa diambil sih. Jadi kuliah cyber security-nya silahkan diambil. Di-copy. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya pakai doa habis setiap sholat. Gitu ya. Jadi ini silahkan di-copy. Di sini awal bagian atas kuliahnya masih tentang advance network security. Kemudian masuk ke. Jadi waktu saya ngajar security. Biasanya saya akan ngajar teknik hacking. Ngejebolin. Ngehajar. Nyerang segala macam. Setelah teknik nyerangnya udah mulai ngerti. Saya ajarin teknik network security-nya. Saya berpengamanan server dan sebagainya. Jadi. Network yang advance. Cyber security. Sama pengamanan server. Nah yang jadi masalah dengan cloud adalah sebagian serangannya adalah soft core. Jadi serangannya soft banget. Pakai teknik nipu. Ngoleksi data. Segala macam. Seperti yang banyak Pak Muli tadi sebutkan. Proteksi data pribadi. Karena memang serangannya kebanyakan seperti itu. Tapi cloud itu bisa juga hardcore serangannya. Serangan hardcore beneran. Saya kasih lihat cloud yang paling sederhana aja adalah core yang cloud yang kita buat di komputer kita sendiri. Ini contohnya kita bisa pakai virtual box. Ini virtual box. Saya banyak aplikasi di sini yang saya jalanin. Kalau mau jadi cloud bisa. Cuman kalau mau yang keren adalah software defined network. Jadi network yang dibikin secara software. Adanya di komputer itu. Tapi kita bisa define networknya pakai komputer itu. Nah ini contohnya. GNS3. Ini saya punya server. Ada Kali Linux buat attack. Saya punya switch segala macam. Kalau mau saya pasangin Cisco router. Kita tinggal digeret aja sih skornya. Ini Cisco 1700. Cisco 7200. Saya tinggal geret aja. Mikrotik saya tinggal geret aja. Kalau mau disambungin ya bisa disambungin kayak gini doang sih. Ini. Nyambunginnya kayak gini. Nyambung. Oke. Jadi bisa kayak gitu. Ini adalah kondisi real yang ada di data center udah mulai seperti ini sih sebenarnya. Jadi servernya virtual. Apanya virtual segala macam. Konsekuensi dari itu adalah apa? Si admin data center bisa ngeliat ini semua. Caranya masuk ke terminal aja. Saya akan masuk ke terminal contohnya. Saya masuk ke virtual box VM. Ini kita bisa masuk ke mesin-mesin itu. Jadi bayangkan si adminnya bisa masuk ke mesin-mesin ini semua loh. Hati-hati. Jadi mesin-mesin yang virtual ini tadi yang ditaruh di cloud. Ya bisa dimasukin sama admin lah. Orang bentuknya file. Ini file. Ada di dalam servernya si admin cloud tadi. Yaudah. Saya mau masuk mana? Mikrotik. Mikrotik 1. Ya ini udah. Ini disknya. Tinggal di mount aja. Nanti kita bisa baca file-file konfigurasi, file data segala macam. Bisa dibaca. Jadi admin cloud bisa akses sih sebenarnya. Bayangkan kalau admin cloudnya orang luar. Eh, bonyok dah lu. Karena dia bisa akses ke file itu. Walaupun orang dalam juga, saya juga tetap gak percaya sih sebenarnya. Jujur sih. Saya gak percaya. Jadi yang saya lakukan adalah saya encrypt sih semua file system saya yang saya taruh di cloud. File-nya saya, saya encrypt semua sih sebenarnya kalau saya taruh di cloud. Kalau saya lagi ini banget, saya encrypt semua. Jadi file system di encrypt, file data di encrypt. Konsekuensinya orang gak bisa ngambil sembarangan. Saya akan ngasih, ini urusan cloudnya ya. Dan cloud itu, cloud itu ada macam-macam kan ada, paling enak digambar sih. Saya gambar lah. Biar kebayang makhluknya. Jadi ada infrastructure as a service, ada platform as a service, ada software as a service, segala macam lah. Jadi ini bayangkan ini kita punya komputer. Dalamnya banyak mesin. Ada platform-platform ya. Platform-platformnya ada mesin-mesinnya. Tapi kita, kalau saya admin dari servernya, ini servernya, server cloud. Server cloud. Admin server cloud ini bisa lihat mesin ini satu-satu loh hati-hati. Terus ya. Konsekuensinya, kalau mau aman, ini jujur sih. Saya karena orang teknik, saya gak terlalu ngandalin aturan sih. Yang saya andalin jadi teknik bela diri aja. Saya akan bela diri, gimana caranya, saya aman. Mau aturannya kayak gimana, gue ngamanin. Jadi caranya, saya encrypt file systemnya. Dan kalau komunikasi, saya encrypt komunikasinya. Ini kalau yang namanya platform. Kadang-kadang, dan ini bisa, contoh-contoh yang jualan platform as a service bisa. Misalnya inilah, Cloud Kilat. Ini sekalian. Sorry, ini bukan dagang ya. Jadi bentuknya kayak gini. Kita bisa beli infrastruktur kayak gini. Oke. Ini sorry, infrastruktur as a service. Kita bisa bilang, eh Cloud Kilat, saya minta dong mesin dengan RAM 1GB, 1 core, hard disk 20GB. Iya, dia kasih. Ada yang XXS, ada yang XS, ada XL. Harganya beda. XL harganya 2 juta per bulan. XXS harganya 90 ribu per bulan. Jadi makin ke sini, ininya tambah gede, harganya makin beda. Jadi kira-kira kayak gini cara dia jualan. Ini kalau yang infrastruktur. Kalau software as a service, kita bisa beli Apache-nya doang atau apanya. Kayak gitu ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Tapi tetap si ini bisa, si admin dari servernya bisa akses ke semuanya. Yang lebih seru lagi kalau kita sudah mulai main pakai kayak Kubernetes dan teman-temannya. Saya kasih lihat lagi di sini barangkali. IaaS, VS, Software as a Service misalnya. VS, PaaS, VS Kubernetes. Kubernetes bisa pakai Docker ya. Oke, ada yang gambar nggak? Biar lebih enak. Nah, ini enak lebih enak lihatnya nih perbedaan-perbedaan. Jadi yang tradisional, on-premise, semuanya sampai hardware-hardware-nya jadi satu. Kemudian mulai yang namanya co-location. Co-location, ini kita punya data center, sisanya ditaruh di data center. Jadi, dan ini kita sewa semuanya. Data centernya aja yang secara fisik invest data centernya. Nah, kemudian ada yang namanya hosting, sisanya virtual. Infrastructure as a Service, sistem operasinya virtual. Platform as a Service, aplikasinya virtual. SaaS, datanya yang virtual. Yang seru kalau kita bandingkan dengan Kubernetes. Kubernetes, ininya hilang. Ini hilang semua, banyak yang hilang. Dia langsung ngomong sama mesin di bawah sih. Coba Kubernetesnya ada nggak ya? Tapi tetap semua ada masalah itu tadi ntar. Adminnya, nah ini. Bisa digedein nggak? Oh, ini dia. Oke. Jadi yang normal adalah aplikasi operating system hardware. Kalau Kubernetes, kalau virtualisasi hardware, operating system, terus virtualnya ya. Hypervisor buat virtualisasi, ada sistem operasi di atasnya. Kalau Kubernetes, dia langsung aplikasi operating system, nggak ada hypervisor lagi. Langsung ngomong ke hardware sini. Dan di sini bentuknya container-container-container kayak docker dan sebagainya jalan di atas sini. Dan ini yang trend yang serunya di sebelah sini. Tapi teman-teman di kemarin, saya ngobrol sama teman-teman di Alphamart dan sebagainya. Ini masih mahal, dia bilang. Mendingan kita virtualisasi, masih lebih murah katanya anak-anak di Alphamart dan sebagainya. Jadi yang namanya cloud yang itu ya masih murahan yang ini katanya sih. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, ini lebih fleksibel. Kalau misalnya kita lagi butuh load yang tinggi, kita tambahin aja aplikasinya. Dockernya kita tambah-tambahin, kita bisa handle load yang tinggi. Oke. Supaya tanya-jawabnya bisa banyak, saya tutup dulu sekian dulu ya kali ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih, sudah mulai masuk sih. Oke. Saya tutup sekian dulu, tapi nanti kalau ada apa-apa saya akan masuk lagi nerangin yang lebih panjang. Gitu ya Mbak Dita. Barangkali saya presentasinya kira-kira segini dulu. Mudah-mudahan memberi gambaran secara umum. Oh saya belum, sorry saya jangan tutup dulu. Betul. Saya utang satu. Saya utang satu sama panitia. Jadi, solusi yang kita pakai adalah ini. Akhirnya, setelah ngoprek kemana ke sini, akhirnya adalah kawal pilpres. Jadi akhirnya yang ini sih. Jadi, kemarin pemilu, kemudian kita coba bikin sistem buat mengawal pemilu sih. Akhirnya saya bikin paper di jurnal, di Telekom Nika, tentang kawal pilpres ini. Ini dia, ini dia. Ini yang nulis, saya gedein lah. Jadi akhirnya kita bikin sistem kawal pilpres ini. Highly secure and comforting escort architecture, yang nulis Oh No. Ini bisa Anda ambil PDF-nya. Saya kasih lihat arsitekturnya langsung, biar saya bahas. Yee! Bentar. Parah. Nggak bisa di-download. Harus misal di Telekom Nika langsung. Bisa nggak ya? Bentar. Ini bukan di Telekom Nika-nya soalnya. Ini nih dia. Oke. Klik. Oke. Anda bisa ngambil, jadi keyword-nya adalah kawal pilpres Telekom Nika. Kenapa nggak mau di-download? Nggak mau di-download? Kagak mau di-download. Ya, parah. Ya. Anda bisa nyoba download, saya ngambil file aslinya aja ya. Yang ada di hari Seono. Biar cepat lah. Download dari Telekom Nika, rada susah. Yee. Hari saya nggak dicolok lagi. Ya. Hari saya nggak dicolok. Tad, tar, tar, tar. Saya reload dulu. ini kok enggak mau ngedownload sih enggak keluar downloadannya Tadar kenapa enggak keluar download ya kamu ke download Wah kacau 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 coba mudah-mudahan saya masih simpen nih file ini lihat di bagian download saya ya Oh kalau enggak masuk sini deh oke masuk ke sini Oke ini dia Oke ini dia saya ambil file-nya harusnya bisa didownload dari ini ya dari internet keluarnya kira-kira kayak gini lah ini file jurnal sih jadi kemarin kita iseng-iseng waktu pemilu Pilpres 2019 kita iseng banget Pak Gildas Rolof dan teman-teman dari security terus saya ikut juga disana kita iseng banget kita bikin arsitektur buat mengawal kan ada kalau pemilu kita bikin kalau Pilpres tapi arsitekturnya beda banget sama arsitekturnya normal arsitekturnya kira-kira gini arsitekturnya intinya dari form C1 kita keluarin dalam bentuk web buat pantau kalau Pilpres kira-kira gitu dan ini nanti dihitung disini verifikasinya ada segala macam yang seru dari arsitektur ini waktu data entry kita tidak pakai internet yang normal sih sebenarnya jadi waktu data entry kita potong sambungan internetnya kita pakai tekniknya store and forward oke dan ini kita pakai chatting chattingnya waktu itu pesan kita sekarang pesan kita udah berubah nama jadi palapa Anda bisa lihat di sini nih palapa palapa eh sorry playstore playstore nah disini Anda bisa lihat palapa bisa Anda ambil palapa jadi palapa aplikasi kayak chatting seperti WhatsApp jadi secure banget kemudian kita bisa jalanin mikro apps di atas palapanya mikro appsnya sebetulnya melakukan yang dilakukan bukan connect langsung jadi mikro appsnya store and forward dia jadi C1 ini software masuk sini konsekuensinya sambungan disini terputus sih sebenarnya kemudian setelah data diaprove verified segala macam dia akan batch per jam ke website-nya kalau Pilpres jadi back-end sama front-end bentuknya store and forward konsekuensinya ini aman banget jadi teknik pengamanan di cloud yang kita lakukan adalah mutusin sambungan sih sebenarnya jadi sambungannya diputus antara depan sama belakang diputusin back-end front-end diputusin supaya pakai store and forward dengan konsekuensi hacker nggak bisa masuk akhirnya hacker cuma ngejebolin ini berusaha nyerang seperti ini tapi nggak bisa nyerang ke back-endnya karena back-endnya putus sih sebenarnya dengan internet kira-kira gitu teknik yang kita pakai Anda bisa download di kawal Pilpres nanti bisa dibaca-baca sih teknik-tekniknya seperti apa software yang kita pakai sebenarnya semuanya open source tapi kita modifinya lumayan banyak supaya aman gitu tapi di atas itu mikro appsnya kita jalanin supaya kita bisa jalanin jadi bukan chatting aja kalau whatsapp kan chatting aja nah ini mikro appsnya kita jalanin di atas itu supaya bisa ada aplikasi yang jalan oke oke sekian dulu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang saya sampai jam berapa sih ya sampai jam biar tanya jawabnya panjang nih sampai jam 12 pak kita pakai tanya jawab yang banyak ya supaya seru tanya jawabnya oke saya cukupkan sekian dulu tapi materi masih banyak lagi kalau mau diterusin mungkin cuman biar saya bisa dapat feeling arahnya enaknya kemana gitu Mbak Dita silahkan ini beberapa udah ada pertanyaan masuk sih mau Bapak yang pilih atau saya yang pilih nih pak coba-coba-coba ada yang seru nggak ini ya ini kalau nggak saya sekalian ini ya ini kebaca nggak sih mudah-mudahan kebaca nih ya mohon izin ntar saya naikin ke atas saya aja ya saya yang ini deh oke baik Pak ini eh bentar ini masih Pak Muli itu di atas saya turun ke bawah bentar oke mohon izin ini siapa yang nanya di atas oke oh dari Telkom University Candiwan mohon izin bertanya kenapa di Indonesia belum ada strategi pengganti Google seperti di Cina Baidu sehingga informasi Indonesia tidak di share ke luar negeri waduh ini mah tanya ke Pak Muli yang ini mah saya nggak bisa jawab yang ini ini Pak Muli yang bisa jawab kan saya bukan pejabat saya mah penjahat bukan pejabat jadi saya nggak bisa jawab bagian yang ini kenapa di Indonesia belum ada strategi untuk mengganti Google seperti di Cina susah yang ini saya jawabnya cuman saya pengennya gini lah ini cita-cita Ono ya cita-citanya Ono kira-kira gini untuk bikin Google untuk bikin segala macem itu ada tiga faktor utama sih people proses sama teknologi jadi bukan hanya sekedar teknologi yang kita butuhin kita butuh proses ekosistem aturan dan sebagainya regulasi segala macem proses itu namanya satu lagi adalah manusia oke sekedar kita punya teknologi kita bisa beli tapi kalau kita nggak punya aturan kita nggak punya manusia yang pintar nggak bisa kita bikin seperti Google seperti Cina tadi jadi strateginya kalau kita orang perguruan tinggi orang pendidikan kita harus bikin orang-orang yang jago yang bisa bikin server-server itu kalau Anda perhatikan dari tadi waktu saya ngomong segala macem saya bikin ya kadang seringkali saya bikin segala macem oke nah ini kalau Anda lihat disini ini waktu saya nerangin ini nih ini sebenarnya ini ada server korban ini saya bikin sendiri loh servernya oke mikrotik saya bikin mikrotiknya kadang-kadang bisa bikin saya kalau mikrotik nggak saya bikin nih saya ganti pakai OpenWrt jadi saya bikin jadi Anda butuh kita butuh orang yang bisa bikin sih kemudian Pak Muli dan teman-temannya kan bikin aturan-aturan yang bisa mendukung itu semua ya nah setelah dua itu udah oke kita mulai bikin teknologinya sih nah kalau itu bisa terjadi saya yakin Indonesia akan jadi negara yang keren banget sih kira-kira itu jawaban buat Mas Candiwan jadi komponennya ada tiga minimal people process technology saya jujur kalau saya ngomong people di Indonesia belum banyak yang bikin kita banyaknya jadi sales eh ngejualin barang sebel gue ngeliatnya kalau bisa bikin baru keren banget itu sih gitu ya pertanyaan kedua Iftihar Abdurrahman izin tanya Pak jika memang setiap perjalanan yang kita lakukan diketahui oleh Google meskipun kita tidak menyalahkan location pada device kita apa data apakah data lokasi kita rentan diketahui juga oleh hacker gini hacker bisa tahu lokasi gue kasih lihat aja ya parah ini parah ini kebetulan tadi pagi saya habis ngasih workshop anak-anak Bank Indonesia makanya ada kayak ginian nih ada ini ya Bank Indonesia nya saya kasih workshopnya parah parah banget ini saya dilihatin dulu lah ini saya dilihatin dulu lah jadi yang saya kasih demo cuma kali linux sama ini di kali linux saya kasih lihat kali linuxnya lah biar anda bisa ngeliat ini kali linux kalau buat anda yang belum tahu kalau anda yang masih ahli surga biasanya gak tahu kali linux ini kadang-kadang ahli neraka nih yang tahu kayak gini oke disini ini parah nih ini cuplikan lah cuplikannya oke ini cuplikannya ini sampai ada geolocate segala macam ini saya jadi hacker saya masuk ya saya masuk ke handphone saya jadi handphone saya saya masukin aplikasi yang saya buat trojan yang saya buat kemudian trojannya taruh di handphone saya terus handphone saya lapor ke kali linuxnya terus dari kali linux kita bisa masuk ke handphonenya kita bisa cek rootnya apakah device is rooted atau bukan terus kita bisa lihat lokasi dari handphonenya kalau API nya di ada ya kita bisa lihat oke jadi geolocate nya bisa keluar kalau API nya kita daftar saya kemudian API nya gak diaktifin oke yang dilakukan adalah saya kasih cerita cepat aja anda masuk ke ini ada di bagian dari kuliah cyber security oke anda masuk ke sini MSF metasploit metasploit ini dan saya masuk ke android oke jadi metasploit adalah aplikasi yang ada di kali linux ini ini metasploit bentuknya kayak gini MSF console bentuknya sih kayak gini doang sih console thank you harusnya kayak gini nih thank you harus bilang terima kasih ini metasploit nya oke dan disini nah ini dia mulai jalan nanti dia kita masuk ke metasploit metasploit kita bisa nyerang oke dia udah jalan ini bentuknya kayak gini doang sih komen lain aja nih komen lain aja nah poin yang ingin saya sampaikan disini adalah kita bisa bikin trojan ini cara bikin trojannya ini dia cara bikin trojannya ini cara bikin trojannya oke pakai MSF Venom nya MSF Venom adalah buat bikin racun kita bikin trojan jadi aplikasi yang baik ini tadinya ada aplikasi misalnya internetbanking.apk yang baik kita masukin trojan kita kasih IP nya dari si kali linux port nya kali linux kita dapetin trojannya trojannya kita jalankan kemudian lewat MSF console kita jalanin supaya kali linux kita stand by kemudian kita bisa melakukan hal-hal seperti ini kita bisa lihat lokasi handphone nya ada dimana jadi jawaban singkatnya handphone kita tahu sih sebenarnya lokasinya ada dimana lokasi handphone nya ada dimana handphone kita tahu sih sebenarnya kenapa taunya dia tahu dari mana dia sebenarnya tahu dari si sinyal BTS kan ada ada beberapa BTS dia bisa triangulasi dan dia bisa ngira-kira kira-kira lokasi handphone saya ada dimana dan itu yang dilakukan oleh core network di operator untuk tahu lokasi subscriber ada dimana juga jadi bisa saling tahu lokasinya dan kita di handphone kita bisa cek lokasi itu kalau kita bisa masukin perintah ini di metasploit tadi jadi bisa lihat tapi itu bukan hanya sekedar lokasi dia bisa dump call semua call yang dilakukan bisa di dump SMS dilakukan bisa di dump kita bisa ngirim SMS kita bisa terutama untuk Android-Android yang versi lama kita bisa ngelihat webcam depan belakang segala macam suara yang ada sekitar itu bisa diambil semua dengan kondisi si handphone nya itu lagi standby jadi bisa diambil semua informasi tadi gitu ya jadi jangan khawatir lokasi kita rentan sama handphone sih eh sama hacker sih gitu oke ini tadi dari mas siapa itu tadi oke mas iftikar Abdurrahman oke jadi ya bisa dihack hacker bisa masuk sih jadi jangan khawatir beres ya terus adakah challenge research doctoral untuk topik cloud security serius nih minta challenge ada cloud security yang paling keren adalah gini security cloud yang paling keren ya yang saya juga masih belum bisa sih sebenarnya tapi kira-kira gini bagaimana kalau kita mengawinkan security dengan machine learning dan challenge nya disana sih sebenarnya bagaimana ini levelnya security bukan attack ya kita defense bagaimana kita mendeteksi serangan tapi pakai machine learning skenario nya kira-kira gini bayangannya serangan yang ada di dunia ini berkembangnya eksponensial teknik serangannya ya jenis serangan teknik serangannya berkembangnya eksponensial banget berkembangnya pesat banget karena banyak banget orang yang mengembangkan teknik-teknik serangan kalau kita pakai cara yang sekarang kayak pakai antivirus segala macam itu kan serangannya terjadi dulu udah gitu dikirim ke orang yang bikin antivirus atau bikin intrusion detection system terus dilihat oh ini pola serangannya seperti ini terus dia masukin database bayangin kalau pola seperti itu dipakai terus-terusan dengan kondisi serangan makin lama makin dasyat kacau ceritanya padahal yang namanya serangan itu dibuka banget contoh saya masuk ke github aja masuk ke github aja ini masukin github ya saya masuk github saya search di github searchnya blow on banget lah search blow on lah whats up whats up hack parah ini buat nge-hack whats up ya ini ada berapa ada 208 udah ratusan belum lagi ini kan ada source code-nya ya kan kita tiga rubah source code-nya jadi serangan baru ini python loh python aduh ampun dah pokoknya kalau udah tau sakit hati ini view row oh filenya terlalu gede gak mau dia oh bisa diambil 13 giga eh kok kawal p-press gue yang dibaca mana sih tadi ya log alah alah oke ini eh kok stop sharing salah 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 pencet salah pencet maaf 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 oke ini kok gak bisa dikecilin sih waduh ini gak bisa dikecilin nih gue gak bisa kecil kenapa gak bisa kecil bener harus stop sharing dulu kali ya bentar sorry kebaksaan stop sharing dulu bentar eh supaya ini bisa saya tutup saya masuk ke github lagi eh ini start sharing lagi oh backlight banget ya dari atas ini ada lampu di atas kenceng banget sorry saya gak bisa pakai background soalnya kacau kalau pakai background disini oke ini masuk github ini gak bisa dibaca source codenya saya coba masuk yang coba tapi kira-kira ini ini semua ada source codenya sih anda bisa inti sederhananya gini lah ini ada source codenya anda bisa baca source codenya anda bisa ngerubah source codenya bayangin yang akses kan jutaan orang orang ngerubah 1-2 byte aja udah ini kayak gini nih ini kan udah ngerubahnya dikit ngerubah dikit aja udah serangan baru dikit lagi serangan baru kan kacau kalau orang dan yang jangan kuatnya yang diserang di whatsapp adalah web whatsapp ya bayangkan kalau kita ngerubahnya dikit-dikit-dikit serangannya dibanyak banget kan bagaimana kita bisa melakukan deteksi serangan itu secara otomatis pakai machine learning jadi itu yang tantangan yang gedenya sih itu topik yang dan itu terjadi di cloud juga sama aja sih sebenarnya kalau mau cloud sama bukan cloud sama aja sih oh ini saya ini ya ini tadi yang tadi saya copyin ya lupa ini ini saya copy ya supaya anda-anda bisa baca langsung lah eh udah pernah di copy ya aduh lupa gue kalau udah di copy oke beres ya jadi itu menggabungkan machine learning dengan cyber security sih kira-kira itu dan itu banyak masih banyak banget sih bolongnya disana jadi buat topik riset lumayan keren gitu tapi saya sendiri pusing kepala oke ini beres sekolah doktoral udah oh ya ini yang jawab oh Pak Pak Muli yang jawabnya ya udah siap oke terus oh itu terima kasih udah ngelampirin jurnalnya saya mahasiswa ambil TA tentang IOT kalau Pak Odo IOT termasuk bisa termasuk bagian dari cloud juga ya karena sekarang server IOT banyak ditaruh di cloud sih jadi IOT bisa bagian dari cloud oke kalau Pak Odo pernah bikin serangan untuk IOT tidak gimana vulnerabilitas IOT oke sekarang logika berfikirnya dulu IOT itu kita pasang sensor sensornya disebar dimana-mana bayangkan makhluk sensor ini kecil loh makhluknya pakai Arduino pakai Raspberry Pi ini komputer-komputer kecil terutama yang Arduino kecil banget bayangkan kalau kita pengen enkripsi datanya mabok enkripsi data IOT itu mabok sensornya yang mabok ini bayangin prosesornya kayak gini bentuknya Arduino Arduino oke Arduino kayak gini oke eh sorry 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 Arduino ini gambarnya kayak gini makhluknya 8 bit terus mau enkripsi mabok 8 bit suruh enkripsi konsekuensi yang sering terjadi adalah ini jujur kan saya coding IOT juga nih kalau lagi saya coding IOT nya saya kirim datanya lokal itu waktu ngirim data lokal itu tidak dienkripsi karena ininya gak kuat jadi lemot banget kalau dienkripsi jadi akhirnya gak dienkripsi jadi sebenarnya teknik serangannya gampang banget sih karena dia tidak dienkripsi kita bisa sadap kita bisa ngeliat pola data yang seperti apa kita bisa bikin data yang kacau sebenarnya dan bayangkan kalau ini datanya kalau datanya cuma receive only masih gampang ceritanya coba kalau datanya itu bukan receive ya send kita ngasih perintah perintah yang paling blow on adalah nyalain lampu itu kan perintah ya kalau receive kan ini suhu berapa itu receive ya jadi si sensor ngasih data kalau kita perintah nyalain lampu itu perintah bentuknya bayangkan kalau ini gak dienkripsi wah kacau dah ceritanya jadi kacaunya disitu sih IOT karena kadang-kadang gak dienkripsi kadang-kadang kalau saya lagi bikin gak dienkripsi juga sih males soalnya jadi lemot kasihan prosesornya jadi ada masalah disitu IOT karena prosesornya dipakai kecil jadi kalau mau serius ya pakai kabel atau pakai apa sih jadi kabel juga kita akan serangan fisik juga bisa sih kabel yang dihajar langsung jadi itu bisa gitu ya beres ya vulnerability paling gedenya disitu sih vulnerability yang lain adalah sebenarnya teknik serangannya hampir sama semua sih teknik-tekniknya gitu-gitu lagi sih contoh kalau teknik yang ini adalah kita bisa bikin fake fake sensor atau fake data gitu ya jadi tapi kalau yang lebih parah lagi adalah kalau fake fake apa sih face ya fake bentar face atau apa sih fake bukan face sih sebenarnya saya lupa istilah yang dipakai nih jadi sorry fake-fake ini parah banget sih bentar fake face machine learning ini makanya machine learning soalnya machine learning bukan face sih sebenarnya fake video nah ini nih kayak gini nih bayangkan ini muka Obama tapi suaranya suara Obama mukanya muka Obama tapi semuanya dikontrol sama machine learning jadi kita yang ngomong yang keluar suaranya Obama muka Obama kacau dan ini udah kejadian banget sih fake apa sih ini nih deep fake namanya deep fake dia pakai machine learning sih jadi ini bisa Trump bisa Obama bayangkan kalau itu kita ganti sama mukanya Pak Jokowi waduh jadi Jokowi ngomong di Youtube tentang apa padahal dia gak pernah ngomong gitu bukannya Pak Jokowi suaranya suara Pak Jokowi tapi bukan dia karena kita pakai machine learning pakai deep fake waduh ya itu tuh pada tau tuh ternyata pada tau deep fake keren-keren nah itulah lebih ngeri lagi tapi ini kategorinya bukan cloud ini ini mah kategorinya machine learning ini mah deep learning ini kategorinya gitu ini yang lebih ngeri sih gitu sip ya kalau di IOT ya data sensornya kita pakai machine learning ditipuin gitu deep fake serem deep fake serem banget sih serem kalau Anda pernah lihat videonya serem dan yang gilanya source code-nya ditaruh di GitHub kacau lah lo GitHub ada di GitHub cari aja di GitHub deep fake ada aduh gelo kacau lah tergantung ahlak lah udah kayak gini mah coba deep fake deep fake oke tuh kan face swap deep fake banyak di GitHub ada ada seribu lagi aduh ini ini materi keren banget buat riset keren buat riset keren tapi kalau buat dipakai tergantung ahlak orang yang pegang software-nya lah kalau ahlaknya negatif ya kacau banget gitu oke ada lagi pertanyaan habis nih habis pertanyaan Mbak Dita udah habis pertanyaan sih masih ada nih Pak oh ada gak kebaca sama saya ini dari Pak Arief Dwi oke pertanyaannya adalah mau tahu nih dari aktivitasnya Pak Ono untuk menghindari data data dan privacy bridge secara kita tidak bisa lepas dengan teknologi yang sumber informasinya data kita mungkin bisa menginspirasi gitu Pak oh cara saya iya malu gue saya simple sih caranya simple banget tapi orang pada protes sama saya udah gitu tapi kalau buat yang saya jawaban formal dulu ya jawaban formal dulu Anda bisa baca di disini lah e-learning lah e-learning disini ada saya gedein dulu ini silahkan di copy sih ada disini ada internet safety mana internet safety ini ada internet safety ini ada internet safety ini dia internet safety disini diajarin cara-cara mengamankan diri ini bukan buat admin ya ini buat end user buat user biasa bagaimana mengamankan diri sendiri ini dasar dalam keamanan informasi perilaku aman di dunia online terus mencegah cyberbullying fake-fake tadi kayak gimana terus keamanan password keamanan email dan sebagainya oke terus dari sisi saya sederhana banget sih kalau saya sih sebenarnya satu saya susah ditelepon parah jadi kalau Anda yang udah deket sama saya udah tau lah jangan harap Anda jawab WA jangan harap Anda jawab SMS bisa SMS-nya udah syukur jangan harap Anda jadi komunikasi semua pakai email pakai email atau pakai Twitter sekalian jadi kalau saya di Twitter kebetulan yang publik karena Twitter tuh tidak ada proteksi apa-apa jadi kalau publik publik banget kalau yang selected yang protected itu saya biasanya pakai email jadi hanya yang tertentu aja pakai email dan email itu biasanya kalau dia nanya ke saya yang sifatnya publik saya balas pakai emailnya oke jawaban Anda seperti ini cuma lain kali kalau mau nanya pakai Twitter supaya yang lain bisa ikut pinter gitu ya nah kenapa saya nggak bisa di WhatsApp kenapa saya nggak bisa di telepon nggak bisa di SMS segala macem karena teman-teman intelijen juga yang bikin break sex yang bikin gara-gara kan saya juga ngajarin mereka-mereka juga ya eh caranya nyadap segala macem saya ajarin dan gitu pada suatu hari mereka ada yang email saya Pono posisi ada di sini ya anjrit kurang ajar sialan jadi mereka monitoring saya gerak kemana handphonenya sejak itu handphone saya mulai saya matiin jadi sejak itu jadi Anda akan susah berkomunikasi saya pakai handphone sih intinya itu pakai WhatsApp WhatsApp bisa disadap segala macem saya tutup sekedar informasi buat Anda semua kemarin WhatsApp lagi rame ya karena ada ada apa term baru yang harus ditandatangan urusan apa apa kalau kita posting di WhatsApp segala macem dia punya hak buat ngasihin ke Facebook sih sebenarnya jadi kalau Anda jadi itu saya udah ngomong sekitar 2-3 tahun yang lalu sih eh lo kalau pakai grup di WhatsApp bisa ke monitoring dan bisa di exploit bisa di jadiin duit sama WhatsApp sama Facebook sih sebenarnya jadi kan kita tahu WhatsApp yang punya adalah Facebook jadi kalau oke lah kalau point-to-point dua orang ngomong ada end-to-end encryption jadi di-encrypt sih end-to-end jadi si WhatsApp nggak bisa baca apa yang kita ngomongin kita yang tulis nggak bisa dibaca tapi kalau bentuknya grup yang terjadi adalah kita posting ke servernya WhatsApp dibuka sama servernya WhatsApp di-encrypt lagi ke masing-masing anggota dari grup tadi konsekuensi pada saat dibuka dia bisa baca apa yang kita posting kemudian yang kita baca tadi diolah pakai machine learning pakai deep learningnya si Facebook dijadiin iklan kalau mau ngecek gampang banget kita posting aja tentang real estate atau apalah rumah atau apa nanti mulai tuh keluar iklan di Facebook tentang rumah real estate yang kita yang kita omongin di WhatsApp jadi apa yang kita obrolin keluar di Facebook makanya kemarin Facebook bikin aturan seperti itu karena mereka Facebook memang WhatsApp memang mengeksploitasi omongan kita sebenarnya di grup jadi dia bikin aturan seperti itu supaya dia jadi sah untuk mengeksploitasi customer-nya makanya dari dulu saya gak mau makanya gitu kan karena saya tahu saya dieksploitasi jadi caranya saya putusin aja sekalian jadi caranya gitu terus kalau posting pun saya biasanya postingnya secukupnya aja saya gak posting macam-macam sih saya secukupnya aja yang dibutuhin aja jadi kalau Anda lihat posting saya postingnya udah kayak iklan sih ini tanggal sekian ada acara webinar disini ini hasil rekaman webinarnya saya posting disini kayak gitu jadi kayak iklan banget sih garing banget jadi saya pribadi gak terlalu banyak keluar sih kira-kira gitu mudah-mudahan bisa agak menjawab garing sih cuman ya gitulah kalau mau aman wah ini ini gue banget banget ya Mbak Dita ada lagi? baik Pak ini masih ada beberapa pertanyaan mungkin kita ada pertanyaan lagi ya Pak ya sampai jam 12 kan tenang aja dah semakin banyak semakin baik jam 11.45 Pak maaf saya pikir jam 12 oke mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya 10 juga gak apa-apa ini dari saudara Agus Sumarno mau tanya Pak Ono setelah melihat berbagai macam kemungkinan untuk menjebol sistem keamanan upaya maksimal apa yang dapat kami lakukan untuk terhindar dari pencurian data Pak? oke wow intinya gini dah di dalam dunia persilatan itu ada 4 faktor PPTP tadi PPT sudah sempat saya sebut ya people process technology sama fisik dan itu harus kalau enggak gue nerangin gini dah pakai slide lagi dah pakai slide lagi pakai gini dah jadi kira ada 4 faktor people process teknologi fisik oke jadi kuncinya itu kalau mau jujur terus terang teknologi itu tidak menjamin itu paling cuma 10% 20% dari semua urusan pertahanan jadi teknologi gak seberapa sih yang jadi masalah minta maaf nih saya kan sering berhubungan sama aparat dan sebagainya ya para pimpinan yang berbintang-bintang itu bintang 7 bintang 8 segala macam itu sering berpikir solusinya teknologi jadi mereka tidak sadar bahwa faktor utamanya bukan teknologi people process teknologi fisik fisik itu artinya secara fisik alatnya disegel secara fisik data centernya digembok dikasih kerangkeng fisik banget gitu ya nah people processnya yang sering orang lupa gitu ya people process proses oke lah tadi Pak Muli udah nyebutin tentang aturan dan sebagainya peoplenya seringkali kita tidak memberdayakan si adminnya jadi kalau adminnya blow on adminnya gak pinter ya jebul gitu jadi kuncinya kalau mau menilai menilai sistem yang kita buat kata kuncinya ini sih sebenarnya ISO 27001 jadi kalau anda baca-baca ISO 27001 isinya adalah checklist sebenarnya kayak checklist oke orangnya pintar kagak servernya sudah ditest belum kayak gitu-gitu ya jadi ini checklistnya ada dokumennya lumayan tebal dan saya kalau ikut training ISO 27001 jujur ya kalau saya ikut training ISO 27001 saya tidur di kelas asli dan saya kejadian tidur di kelas karena membosankan kalau buat saya sih gak menarik isinya checklist doang ini udah di cek belum ini udah di cek belum ini udah di cek belum kalau itu kita lakukan lumayan aman sistem kita cuman kayak saya kan orangnya udah kayak seniman gitu ya kalau dihadapin kayak gitu saya tidur parah sih ono parah banget oke jadi anda masuk ini dan filosofi di belakang ini ISO 27001 poinnya 4 tadi kemudian ada ada lagi satu lagi adalah apa PDCE oke PDCE ini siklus ini yang harus dipakai sih jadi dalam siklusnya jangan pernah berpikir bahwa sistem itu sudah sudah valid di awal jadi memang kita melakukan planning iya kita implementasi iya kita cek pentes segala macam iya dan yang kita perlu lakukan adalah kalau sampai terjadi kejadian apa yang harus kita lakukan gitu actnya seperti apa dan actnya bukan hanya sistem loh kalau udah terjadi kejadian bagaimana kita berbicara dengan koran bagaimana kita bicara dengan media masa karena urusannya bukan hanya sistem jebol bagaimana kayak tadi Pak Muli nyebutin Tokopedia Bukalapak dan sebagainya yang sampai jebol segala macam mereka harus berinteraksi lewat Twitter lewat The T.com apa segala macam itu cara bereaksinya seperti apa ini seru juga ini urusannya sama-sama bikin pusing kepala jadi PDCE-nya muter terus siklus ini setelah act plan lagi do cek act plan do cek act dan ini bagian dari ISO 27001 kira-kira kayak gitu jadi ada PPTP ada PDCE dua ya dua yang besar itu yang dipakai tapi kalau nanti lihat cek listnya dasyat banget banyak banget cek listnya jadi jawaban singkatnya kayak gini kalau Anda mau detailnya ribuan cek listnya mabok saya gak kuat tapi ada di kuliah saya sih gitu mas siapa tadi lupa Mbak Dita silahkan baik terima kasih nih kepada Bapak Ono Bapak Ono yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya dan mohon maaf mungkin buat teman-teman yang udah bertanya di kolom chat dan tidak terjawab mungkin dengan Bapak Ono karena waktunya yang terbatas juga ya Bapak masih ada lagi emang banyak ya masih ada Pak beberapa yang belum terjawab silahkan pakai email sama Twitter ke saya boleh lah silahkan yang mau bertanya kepada Bapak Ono boleh di email atau Twitternya kalau kopi perustakaan saya juga bisa silahkan ada sekitar 7 tera sih kalau 2 tera IT 2 tera doang sih bisa di kopi free gratis bayarnya pakai doa habis sholat baik itu silahkan ya teman-teman mungkin bisa email atau Twitter ke Bapak Ono kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jelasnya lagi nanti baik selanjutnya disini saya akan menampilkan link feedback yang akan diisi oleh para peserta sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan pengisian feedbacknya itu 30 menit dari sekarang baik ini adalah link feedbacknya ya teman-teman semuanya bisa diisi dalam waktu 30 menit jangan lebih kalau bisa ya takutnya nanti nggak ke data gitu untuk mendapatkan e-sertifikatnya baik selanjutnya saya akan ada door price dari tepeling dan merkusis dan teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan dari saya atau mungkin Bapak Ono nanti mau kasih pertanyaan buat teman-teman boleh Bapak dari Rita dulu baik Bapak ini ada dua pertanyaan door price pertama ada extender dan yang kedua ada router wifi pertama ini untuk door price yang extender dulu ya Bapak pertanyaan dari saya nih Bapak ya pertanyaan dari saya tuh cukup muda ya teman-teman semua ya pada tahun berapa Android mulai mencatat eh sorry pada tahun berapa Google mulai mencatat aktifitas handphone kita di Android tadi kan Bapak Ono sudah menjelaskan ya Bapak ya yang mau menjawab boleh silahkan klik raise handnya dulu pada fitur zoom yang masing-masing ada di bagian partisipannya boleh raise hand dulu teman-teman yang mau menjawab bukan di chat ya teman-teman ya ada yang udah jawab di chat ini banyak yang raise hand tuh iya Bapak boleh dengan saudara Zulfa Khairunisa ya ya pada tahun berapa 2009 bagaimana Bapak Ono apakah bener jawabannya semoga tidak sakit hati 2009 bener baik selamat kepada saudara Zulfa Khairunisa telah mendapatkan satu dua baik baik merkusis namanya iya selamat bagi yang sudah mendapatkan doorpress dan jangan lupa untuk menghubungi kontak person paniti yang telah disediakan ya baik untuk pertanyaan kedua mungkin Bapak Ono mau kasih pertanyaan untuk para teman-teman Dita aja yang kasih pertanyaan biar susah kasih yang susah Dita kalau yang susah nanti takutnya enggak itu Pak enggak ada yang bisa jawab gitu kan Bapak Ono yang bisa jawab nanti gitu takutnya atau gue kasih yang susah mau enggak boleh kalau Bapak Ono mau kasih pertanyaan coba gue kasih pertanyaan susah ya silahkan oke Dita bisa lihat pakai resen ya pakai resen ya Dita lihat resennya nih bagian susahnya pakai yang susah ya oke tadi buat simulasi jaringan buat nyambungin antar device pakai aplikasi apa boleh tuh teman-teman yang tahu jawabannya untuk resen ini ada Pak dari saudara Fahman Syafiq sok di NS3 Pak iya jago bener isyalah Fahman Syafiq itu bener dia oke selamat kepada saudara Fahman Syafiq telah mendapatkan satu buah router wifi ya baik untuk pemenang door price-nya bisa menghubungi kontak persen panitri yang telah disediakan untuk mungkin nanti pengiriman door price-nya sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ono Purbo nih yang telah menyempatkan makhluknya untuk mengisi materi dan memberikan ilmu kepada kita semua dan mungkin setelah ini akan saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya oke baik terima kasih Dita telah menonton acara di sesi kedua ini bareng Pak Ono Purbo Pak Ono Purbo asik banget orangnya ternyata apa sih gelo ya asik banget Pak Pak nanti mungkin bisa ketemu lagi ya Pak oh iya apalagi sama Mela seneng banget gue ketemunya harus Pak buat mantu eh salah aduh boleh Pak boleh oke oke terima kasih Pak Ono Purbo telah mengisi materi di sesi kedua ini seneng banget nanti ketemu lagi ya sama Pak Ono kalau bisa Pak siap jangan virtual apalagi kita langsung ketemu ya Pak asik berat nih urusannya oke terima kasih semuanya ya Mela semuanya terima kasih oke baik selanjutnya teman-teman sesi kedua sudah selesai sudah diisi oleh Pak Ono Purbo dan tadi juga banyak banget yang raise hand ya buat ini apa namanya mendapatkan door prize karena mungkin saking mendengarkannya itu asik banget gitu Pak Ono menyampaikannya tadi oke langsung saja kita masuk ke sesi ketiga tapi sebelum itu teman-teman kita akan ada break terlebih dahulu kita ada isoma terlebih dahulu jadi teman-teman dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu dan